Anda Youtuber pemula? Simpan dulu ini, pasti nanti membutuhkannya. Intro dulu. Ingin jadi Youtuber dan ingin memonetisasi channel Youtube agar bisa menghasilkan uang, tapi belum tahu caranya mendaftarkan Google AdSense? Tenang aja, tonton sampai selesai maka Anda akan segera mengetahuinya. Halo teman-teman, kali ini admin akan membagikan tutorial cara daftar Google AdSense tanpa 4000 jam waktu tonton dan 1000 subscriber. Harus teman-teman ketahui dulu, untuk daftar Google AdSense itu bisa dilakukan sebelum kita mencapai syarat 4000 jam waktu tonton dan 1000 subscriber, ataupun setelah mencapai syarat 4000 jam waktu tonton dan 1000 subscriber. Anda mau pakai yang mana? Terserah ya teman-teman, karena itu fleksibel. Nah, di video ini admin sediakan tutorialnya jika Anda ingin daftar Google AdSense-nya sebelum mencapai syarat. Oke, langsung aja. Di sini kita daftarnya menggunakan akun Gmail ya teman-teman. Jadi yang belum punya Gmail, teman-teman bisa membuat dulu. Tapi mayoritas di sini sudah punya Gmail ya. Langsung aja klik browser, di sini saya menggunakan browser Chrome. Kemudian teman-teman klik menu titik tiga kanan atas ini. Kemudian klik history. Dari sini teman-teman klik hapus data penjelajahan dulu. Ini dipilih semuanya. Kemudian di klik hapus data kanan bawah. Klik hapus. Oke, klik silang. Fungsinya adalah agar story penelusuran sebelumnya dibersihkan. Agar teman-teman mudah aja mengikuti tutorialnya. Teman-teman bisa lakukan history browser ataupun tidak, nggak masalah. Tidak apa-apa ya teman-teman. Langsung aja ketik di sini adsensei.com. Kalau muncul gini, teman-teman klik got it saja. Kemudian scroll ke bawah. Klik mulai. Silahkan pilih akun yang mau kita pakai untuk daftar Google Adsense. Di sini saya pakai yang ini ya. Dirman Superman. Nah, situs Anda di sini teman-teman kosongin aja centang ini. Saya belum punya situs. Nah, pertanyaannya. Tapi Min, banyak kreator lain yang membuatnya itu di sini diisi situs URL dari channel YouTube-nya. Link channel YouTube-nya disalin dulu. Kemudian tulisan youtube.com dihilangkan. Kemudian diganti www.di belakangnya ditambah titik kom. Itu salah ya teman-teman. Karena semisal kita pakai cara itu, website yang kita cantumkan itu tidak ada. Kalau kita telusuri, itu tidak akan ada website-nya teman-teman. Kalau semisal teman-teman tetap mencantumkan URL situs yang dimodifikasi seperti itu tadi, maka nanti tampilan akun Adsense Anda akan ada tanda seru merah seperti ini. You need to fix some things. Nah, modifikasi URL palsu seperti tadi itu biasanya digunakan untuk memancing saja. Tapi cara itu tetap tidak recommended teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang sudah terlanjur, dulu daftarnya pakai URL palsu yang dimodifikasi tidak apa-apa. Nanti bisa diperbaiki kok itu. Dan tenang aja, tetap bisa digunakan untuk YouTube kok itu. Hanya caranya aja yang sedikit keliru. Untuk yang terbaru sekarang ini, gunakanlah cara seperti di video ini. Jadi, kalau pakai cara modifikasi URL seperti itu, salah ya teman-teman. Nah, yang benar itu adalah, kalau teman-teman di sini ingin mencantumkan URL untuk daftar Google AdSense, maka cantumkanlah situs atau website TLD yang terdaftar di Google. Situs TLD atau top level domain, itu adalah situs yang belakangnya, .com, .co.id, .org, .info, .id, dan lain-lain. Itu biasa disebut dengan domain. Jadi, di sini, karena kita tidak punya situs TLD, dan karena nanti akun Google AdSense yang kita buat, akan kita gunakan untuk channel YouTube kita, maka di sini, kita centang belum punya situs dulu. Nanti, baru kita kaitkan dengan channel YouTube kita, seperti itu. Kemudian, scroll bawah. Yang ini centang ya. Pilih negara atau wilayah. Scroll ke bawah. Nah, dari sini, teman-teman bisa membaca-baca dulu ya. Kemudian, teman-teman klik centang. Klik mulai gunakan AdSense. Nah, semudah itu, teman-teman. Sekarang kita sudah memiliki akun AdSense. Eits, tapi belum selesai. Kita harus mengisi profil pembayaran dulu. Oke, kita lanjut. Sekarang, silakan teman-teman klik menu kiri atas. Kemudian, pilih di bagian pembayaran. Klik di sini. Di bagian sini, silakan klik tambahkan akun pembayaran. Scroll ke bawah. Nah, untuk jenis akun, teman-teman pilih, tetapkan ke perorangannya. Kemudian, nama dan alamat. Nama di sini, sesuaikan namanya dengan KTP. Kemudian, baris alamat 1, silakan diisi. Kemudian, baris alamat 2. Kalau semisal alamat kita sudah cukup diisi di baris alamat 1, maka baris alamat 2 bisa dikosongkan. Tapi kalau tidak cukup, bisa kita lanjutkan di sini. Kemudian, kota di sini. Provinsi. Kemudian, masukkan kode posnya. Bagi Anda yang semisal tidak tahu dengan kode pos rumahnya, cari saja di Google ketik kode pos diikuti dengan nama desa dan kabupaten. Seperti ini. Maka Anda akan langsung tahu kode pos rumah Anda. Oke, kita lanjut. Masukkan nomor teleponnya. Kemudian, silakan klik kirim. Oke, teman-teman. Sekarang, akun Google Adsense-nya sudah jadi ya. Nah, tapi tidak sampai di situ, teman-teman. Untuk menghubungkan akun Adsense yang kita buat tadi ke channel YouTube kita, ada cara tambahannya. Jadi, di sini, silakan masuk ke YouTube Studio Desktop dulu ya. Dibuka browsernya. Kemudian, kita pergi ke setelan dulu. Menu titik-tik atau merah kanan atas diklik. Kemudian, scroll ke bawah, klik setelan. Nah, kalau milik Anda sudah terlogin di sini, maka kita ganti dulu. Login pakai akun YouTube kita. Diklik saja di sini. Scroll ke bawah, klik log out dan nonaktifkan sinkronisasi. Dari sini, lanjutkan saja. Nah, kalau milik Anda tampilannya gini, kemudian diklik saja di sini. Baru di sini, pilih akun yang mau kita buat login. Dirman Superman. Kemudian, scroll ke bawah. Klik, ya saya setuju. Pilih yang atas saja. Klik lanjutkan. Nah, kita sudah terlogin nih. Klik kembali kiri atas. Sekarang, kita masuk ke YouTube Studio Desktop. Ketik saja di sini, YouTube Desktop. Nah, teman-teman, scroll ke bawah. Klik yang ini nih. Pokoknya yang URL-nya studio.youtube.com Muncul begini, biarkan saja. Oke, kita sudah ada di tampilan YouTube Desktop. Klik key yang ada di kiri bawah itu. Kemudian, klik tab channel. Kemudian, teman-teman, klik kelayakan fitur. Nah, di bagian kelayakan fitur, di bagian 2, di sini ada verifikasi nomor telepon. Silakan, teman-teman, klik. Kita harus verifikasi channel dulu ya, teman-teman, menggunakan nomor telepon. Muncul tampilan gini, tenang saja. Teman-teman, klik lainnya. Kemudian, klik Chrome. Kemudian, kita akan diarahkan ke tampilan gini. Dari sini, teman-teman, pilih saja yang kirim kode verifikasi melalui SMS. Kemudian, masukkan nomor telepon Anda di sini. Nomor telepon aktif ya, teman-teman. Kemudian, klik dapatkan kode. Tunggu dulu, pihak YouTube akan mengirimkan kode ke nomor tersebut. Nah, itu dia kodenya. Silakan, masukkan kodenya di sini. Kemudian, klik kirim. Nah, selamat nomor telepon Anda telah terverifikasi. Kita sudah berhasil verifikasi channel YouTube kita menggunakan nomor telepon, teman-teman. Kemudian, klik kembali saja. Klik kembali lagi. Kita kembali ke tampilan YouTube Studio Desktop tadi. Nah, otomatis dia akan berubah begini, teman-teman. Bagian verifikasi nomor telepon ada centang hijaunya. Itu artinya sudah selesai. Bagian 2, fitur menengah, sudah finish. Sekarang, bagian nomor 3, yaitu fitur lanjutan. Di sini masih non-aktif. Cara mengaktifkannya mudah banget, teman-teman. Di sini, cara aktifkannya ada 2 cara. Kita mengirimkan tanda pengenal yang valid atau KTP. Ataupun menggunakan history channel. Jadi, di sini pakai history channel saja, teman-teman. Artinya, silakan teman-teman pakai saja channel ini. Silakan dipakai untuk upload video, untuk nonton video. Kalau misal ingin berkomentar ke video orang lain, silakan berkomentar. Nanti dalam waktu 2 bulan, dengan kita menggunakannya seperti itu, akan tercipta history channel, teman-teman. Dan nomor 3, nanti akan aktif otomatis. Jadi, nomor 3, biarkan saja, karena nanti akan aktif otomatis. Yang penting nomor 2, sudah selesai. Kita lakukan verifikasi menggunakan nomor telepon. Kalau sudah, jangan lupa di klik simpan kanan bawah. Kemudian, di sini silakan klik menu monetisasi yang ada di sebelah kiri. Nah, kita akan ditampilkan halaman seperti ini. Jadi, untuk menghubungkan akun AdSense yang kita buat tadi dengan channel YouTube kita, kita harus mendaftarkan channel YouTube kita monetisasi, teman-teman. Dan untuk daftar monetisasi, channel YouTube kita harus memenuhi syarat terlebih dahulu, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton. Dan, harus sudah mengaktifkan verifikasi 2 langkah, teman-teman. Untuk cara aktifkan verifikasi 2 langkah, silakan lihat video tutorial admin yang satunya. Linknya di deskripsi. Karena kalau saya jadikan satu di sini, nanti videonya terlalu panjang. Kemudian, channel YouTube kita harus bebas dari teguran pedoman komunitas. Jadi, dari sini, teman-teman silakan fokus mengumpulkan syarat dulu. Nanti, jika syarat sudah terpenuhi, maka silakan daftarkan monetisasi untuk channel YouTube kita. Dan nanti, kita bisa menghubungkan akun AdSense yang kita buat tadi ke channel YouTube kita. Dengan cara, saat daftar monetisasi di langkah kedua nanti, pilih yang, Ya, saya sudah memiliki akun. Nah, ini jika Anda memutuskan untuk daftar Google AdSense sebelum mencapai syarat ya. Caranya seperti ini. Kemudian, di sini, silakan teman-teman klik beritahu jika saya memenuhi syarat yang biru bawah ini. Nah, nanti, jika kita sudah memenuhi syarat, maka kita akan dikasih tahu oleh pihak YouTube dari email. Dan disuruh segera daftar monetisasi dari halaman ini, teman-teman. Oke, semoga bagi teman-teman yang sekarang ini sedang berjuang mengumpulkan syarat monetisasi, Segera tercapai ya. Semangat terus. Sekian tutorial kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.